Intro Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa doakan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke, di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading lagi dan dimana yang kita tahu bahwa yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang jadi bisa risonit bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari Clarissa, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita akan prediksi lagi ya. Kita akan prediksi bagaimanakah sejujurnya perasaan dia kepada kamu versus perasaan dia kepada pihak lain ya. Jadi video ini ditunjukkan kepada siapapun yang merasakan atau bagi teman-teman yang saat ini merasa menjalani kisah cinta sekitiga atau hubungan yang bersegi-segi ya. Atau ya video ini ditunjukkan bagi siapapun yang merasa penasaran atau merasakan apa yang saat ini sedang dialami ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi personal reading ya, teman-teman bisa silahkan cat kontak WA-nya Clarissa yang ada di pojok kiri atas video ini atau yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita akan mulai ya. Clarissa akan tarik energi teman-teman yang menonton video readingan malam ini ya. Kita akan lihat sejujurnya perasaan dia kepada kamu versus perasaan dia kepada pihak yang lain. Seperti apakah? Oke, kita akan lihat ya. Wah, jika dilihat dari energi kartunya, aku bisa merasakan ya bahwa memang ini ada energi keterikatan ya, ada hubungan cinta segitiga atau hubungan yang bersegi-segi atau bisa dibilang yang satu single, yang satu sudah berstatus atau sebaliknya. Ya, bisa diartikan bahwa kamu dan dia ini seolah-olah tidak bisa dipisahkan ya, apapun keadaannya, apapun yang terjadi. Orang ini masih tetap terus ya berada di samping kamu, bahkan ada juga beberapa dari mereka yang memang sengaja gak mau melepaskan kamu. Itu ya. Karena di sini sudah terlanjur ya, hatinya terkunci buat kamu ya, perasaannya sudah terlanjur, terikat kuat ya, dengan kamu. Karena dia merasa bahwa apa yang dia cari ada pada diri kamu ya, sehingga membuat ya dia begitu sayangnya ya, dia begitu tulusnya. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Tapi dia gak bisa munafik bahwa kebahagiaan tersebut dia dapatkan pada saat dia mengenal kamu ya, daripada pada saat dia menjalani hubungan dengan pihak yang lain atau pasangan sahnya. karena kamu bisa menghargai dia, kamu bisa menyayangi dia, kamu bisa menilai kebaikan dia. Beda banget dari pihak yang lain ya, yang selalu memandang dia sebelah mata, tidak pernah menghargai kebaikan yang telah dia lakukan. sehingga membuat orang ini pikirannya cenderung fokus ke arah kamu daripada ke pihak yang lain. Memang disini aku melihat ya, sebenarnya beberapa tuh kamu ada yang merasa tertekan ya, seolah-olah ya bisa dibilang kamu sangat sayang sama dia gitu ya, tapi kamu menyadari bahwa sebenarnya ini adalah hubungan yang salah gitu ya, tapi kamu juga tidak bisa menolak perasaannya. Karena semakin lama semakin dijalani, semakin dalam pula ya, kamu sering memikirkan dia. Memang saat ini ada yang sebenarnya hubungannya sedang berjarak ya, sedang dalam situasi kondisi yang kurang begitu sehat, kurang begitu baik, tapi pada dasarnya, sejauh-jauhnya kalian saat ini berpisah, diem-dieman, ada yang saling blokir ya, tapi sebenarnya kalian tuh masih sering terkoneksi ya, di dalam alam bawah sadar kalian. Kalian masih sering sama-sama memikirkan satu dengan yang lain. Disini aku bisa merasakan ya, memang kalian berdua ini sudah sama-sama saling mencintai, tetapi penghalang terbesar dari hubungan kalian adalah masalah status yang sudah berkeluarga. Bisa kamu yang berkeluarga, atau dia yang sudah punya keluarga, atau kalian berdua sama-sama memiliki keluarga. Sehingga, ya sebenarnya banyak sekali hal yang ingin dia lakukan, yang ingin dia perbuat kepada kamu. Tetapi berhubung, ada keterbatasan, sehingga, apa boleh buat ya, bahwa aku dan kamu ini, hanya menjalani cinta yang seperti ini. Padahal jika dilihat, dia sangat ingin sekali, serius sama kamu, memiliki kamu, tapi dia juga sadar bahwa dia tidak bisa meninggalkan pihak yang lain. Jadi sehingga, ada juga yang sebenarnya merasa tersiksa. Hatinya tersiksa batinya, karena dia tidak bisa melakukan hal yang lebih kepada kamu. Padahal hasrat keinginan, yang untuk memiliki kamu seutuhnya itu ada. Di sini, bisa dibilang ya, dia tidak peduli bahwa, ini adalah hubungan yang beresiko. Karena dia sudah memikirkan konsekuensi itu. Karena, dia juga tidak bisa menolak perasaan dia, yang terlalu dalam kepada kamu. Jadi dia sudah siap, apapun nanti yang akan terjadi, sekalipun pihak yang lain ya, atau pasangan sahnya, melerai kalian, ya dia akan tetap, tidak bisa jauh dari kamu. Karena, cintanya dia sudah terlanjur dalam. Begitu kuatnya, begitu fokusnya dia kepada kamu. Aku melihat ya, kayaknya dia ini, bertahan dengan rumah tangganya, atau bertahan dengan pasangannya, itu cuma sekedar buat formalitas, atau kalau tidak ya, di sini, mereka bertahan hanya karena anak. Ya, kalau misalkan dia tidak ada anak, ya, udah gitu ya, dia ingin sekali mengakhiri atau berpisah. gitu ya. Terus ada juga yang memang, aku merasa bahwa, pihak lain, ataupun istri sahnya, ataupun pasangan sahnya, ya, di sini yang, pernah berjasa besar sama dia, sehingga, itu alasan terkuat, kenapa dia tidak bisa pisah juga, gitu ya. Sama pihak yang lain ini. Padahal bisa dibilang tuh, kalau hati dia fokus ke kamu, gitu ya. Tapi dari segi raga, ya, memang dia tidak bisa pisah, sama pasangan mereka masing-masing. Gitu ya. Kemudian dia di sini, melihat ya bahwa, dia saat ini terlanjur bergantung sama kamu, ya. Dia berharap besar, ya, bahwa Tuhan, atau semesta bisa, memberikan dia kesempatan, untuk, bisa menjalani kehidupan cinta, yang benar-benar penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian bersama kamu. ya, seandainya waktu bisa diputar, dia ingin lebih memilih untuk hidup bersama kamu, daripada, bersama pihak lain, atau pasangan sahnya. Gitu ya. Jadi ya, dia, biarkan saja proses ini berjalan, ya. Kita nggak usah bicara nanti, yang terpenting, pikirkan bagaimana cara kita berdua bisa berbahagia, ya. Itu yang terjadi saat ini. Kemudian saat ini juga sebenarnya ada, yang, merasa rindu berat sama kamu, ya. Merasa ingin ketemu sama kamu, tapi, saat ini dia sedang ada batasan, ya. Sedang, sedang membatasi diri, ya. Karena, ya, dia nggak mau, terlalu show up, ya. Untuk mengurangi kecurigaan, jadi dia, membatasi diri, kepada kamu, membatasi komunikasi, gitu ya. Agar tidak terlalu intens, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Padahal di sini yang aku lihat, dia kangen banget sama kamu, dia rindu banget kepadamu, ingin sekali, ya. Bertemu kamu, ya. Pengen urus tangan kamu, pengen belai rambut kamu, ya. Atau pengen, ya, sekedar menghabiskan waktu berdua. Tapi, maaf. Saat ini memang aku sengaja cuek, sengaja menarik diri, membatasi diri, karena memang kondisi situasi yang tidak mendukung. gitu ya. Menurut aku sih, aku ngerasa bahwa, memang saat ini kondisi dia bersama pihak yang lain itu, benar-benar hanya sekedar formalitas aja, ya. Hanya sekedar kayak, ya, status sosial saja, nggak lebih dari itu. Karena di sini dari segi perasaan, sepertinya dia sudah hambar, ya. Dari segi perasaan, sepertinya sudah memudar. Karena ya, dia merasa bahwa aku dan kamu, ini ya, aku dan pihak yang lain ini sudah tidak ada kecocokan lagi. Terlalu banyak perbedaan, ya, terlalu banyak perbedaan prinsip. Sehingga, ya, bagi dia hal ini kayak nggak bisa dipaksakan, gitu ya. Justru malah orang ini merasa bahagia ketika dia ada di samping kamu, ya. Ketika dia berada di sebelah kamu, ya. Ketika dia berbicara sama kamu, dia merasa bahagia. Nyaman banget, ya. Merasa dimanusiakan, ya. Merasa dihargai. Kayak gitu. Karena di sini yang aku lihat, ya, pihak lain atau pasangan sahnya ini, menurut aku kayak kurang bisa diajak untuk berkompromi, berdiskusi. Karena, ya, dia sifatnya egois, ya, selalu menang sendiri. Sedangkan kamu, jauh berbeda. Kamu ini orangnya penyayang, kamu orangnya tulus, kamu orangnya sabar, ya, memiliki kebesaran hati yang tidak dimiliki orang lain. Sehingga wajar apabila dia lebih mencintai kamu daripada pihak yang lain. Gitu, ya. Memang di sini yang aku lihat, ya. Di sini ada four of one, ya. Pengaruh-pengaruh yang akan terjadi di masa depan ini, ya, sebenarnya ini dari pihak pasangan sahnya. Jadi, apapun yang sebenarnya menjadi penghambat di dalam hubungan kalian itu adalah masalah keluarga dia, ya. Masalah dia dengan pihak yang lain atau dia dengan pihak pasangan sahnya. Itu yang menjadi penghambat yang membuat komunikasi kalian jadi sering terhenti. Yang membuat dia jadi kayak ngerasa kurang perhatian. Karena perhatian dia harus terfokus, teralihkan sama keluarganya. Ataupun mungkin pihak lain yang merasa curiga sama dia. Sehingga membuat dia menjaga nama baik kamu, ya, membuat dia jadi membatasi diri untuk tidak berkomunikasi sama kamu. Jadi, di masa yang akan datang, ya, aku melihat kamu sama dia masih seperti yang ini, gitu ya. Dan jangan kaget, gitu ya. Kalau misalkan di masa yang akan datang, dia sedikit berubah, berubah, ataupun mungkin interaksi komunikasinya sudah tidak se-intensi yang dulu, wajar saja, gitu ya. Karena memang dia menjaga nama baik kamu, ya, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena begitu cinta dan sayangnya dia ke kamu, gitu loh. Jadi, di sini aku meresapi, ya, bahwa makna dia mencintai kamu semata-mata tuh karena kamu ini berbeda daripada pihak yang lain. Ya, kamu bisa menghargai dia, kamu bisa menghormati dia, kamu bisa memanusiakan dia. Sehingga, ya, dia mau menjalani hubungan walaupun hubungan ini hubungan yang sangat beresiko, ya. Kalau dia nggak cinta sama kamu, nggak mungkin dia senekat itu. Sudah tahu ini hubungan yang salah, tapi tetap dia lakukan. Yang menandakan atau mengindikasikan bahwa ya, begitu berharganya kamu di mata dia. Cuman terkadang tuh, ya, di sini aku melihat ya, ada titik lelahnya, ya, dari dia ketika kamu terkadang terlalu cemburu berlebihan sama dia. Ya, atau mungkin kamu terlalu panik ya, ketika orang ini tidak memberikan kabar kepada kamu. Jadi itu yang terkadang membuat dia merasa lelah, gitu loh. Karena, ya, aku nggak kemana-mana. Aku masih tetap hatiku buat kamu. Hanya saja memang situasi dan kondisilah yang memaksakan untuk aku nggak bisa terus-terusan, ya, meluangkan waktu buat kamu. Jadi sebenarnya itu. Dan ini ya, ada ten of one. Ten of one. Memang, aku merasa ya, banyak sekali orang-orang, ya, di lingkungan sekitar kamu, atau di circle kamu, ataupun dari pihak-pihak yang lain, ya, yang kurang mendukung hubungan kamu. Bahkan ada juga circle kamu yang mungkin mengingatkan, ya, bahwa kok kamu mau sih, gitu ya, menjalani hubungan yang beresiko seperti ini. Apakah kamu tidak memikirkan ke depannya? Apakah kamu tidak memikirkan pihak yang lain? Tapi, walaupun demikian tuh, banyak sekali yang mengingatkan akan hal itu. Tapi kamu juga nggak bisa munafik. Kamu nggak bisa membongi perasaan kamu sendiri. bahwa kamu terlalu sayang, ya, terlalu cinta banget sama dia. Gitu ya. Bahkan di sini saja, sempat, kamu ada keinginan untuk meninggalkan dia, tapi semakin kamu melupakan dia, semakin berat dia ada di dalam pikiran kamu. Begitu pula juga dia. Yang pada akhirnya, membawa kalian, yaudah deh, serahkan semuanya sama yang di atas. Yang terpenting, aku nyaman sama kamu, sayang sama kamu, yaudah, jalani aja. Gitu. Sebenarnya di sini, aku melihat, ya, bahwa, ya, kamu berharap, bahwa orang ini tuh, akan tetap terus sayang sama kamu. Tapi kamu juga sepertinya ada rasa ketakutan tersendiri. Kamu takut sekali kehilangan dia, atau berkurangnya rasa dia kepada kamu. Jadi antara harapan, dan ketakutan juga seimbang di sini, ya. Tapi, kamu nggak perlu khawatir, ya. Yang terpenting, kamu harus bisa menjaga sikap, ya. Kamu juga harus lebih berhati-hati, karena bagaimanapun juga, hubungan yang kamu jalani ini hubungan beresiko. Bukan hubungan yang seperti orang-orang pada normal umumnya. Gitu, ya. Jadi kayak kamu di sini harus tahu, ya, bagaimana strategi atau langkah yang harus kamu ambil, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang jelas, kedepannya yang akan terjadi, dia nggak bakal berubah sama kamu. Tapi kamu juga harus hati-hati, karena apabila kamu terlalu dalam, ya, terlalu memperhatikan dia yang begitu besar, aku takut apabila ada pihak lain yang merasa curiga, terhadap kedekatan kalian berdua. Jadi kamu juga harus memikirkan, ya, jangan memikirkan senangnya aja, tapi kamu juga harus memikirkan resikonya, ya. Karena itu yang jauh lebih penting, gitu ya. Karena kalau untuk menuruti perasaan, nggak ada habisnya. Tapi kamu juga harus memikirkan resikonya, gitu ya. Oke, aku lihat lagi. Sejujurnya, bagaimanakah perasaan dia kepada kamu versus perasaan dia kepada pihak yang lain? Seperti apakah yang sebenarnya terjadi? Oke. Aku melihat bahwa sosok ini, ya, dia memang menyayangi kamu, ya. Bahkan aku melihat ada gejolak hasrat yang begitu kuat, yang mengindikasikan bahwa dia nggak cuma sayang aja sama kamu, tapi dia juga merasa berhasrat banget ketika ada di samping kamu, ya. Terlihat hasratnya dia, ganasnya dia, ya. Buasnya dia ketika melihat kamu, ya. Begitu nafsunya dia, gitu ya. Bahkan aku merasa ada beberapa di antara kamu yang terkadang merasa ragu, ya. Apakah orang ini mendekati aku hanya ingin memanfaatkan diriku saja, ataukah mungkin orang ini memang tulus, ya, mencintai aku dari hati. Kalau di sini yang aku lihat, antara hasrat dan cinta seimbang. Artinya, ya, orang ini tuh tanpa adanya cinta, dia nggak akan berhasrat sama kamu. Karena di sini aku melihat ada hasrat yang begitu kuat, karena bagi dia kamu lebih menggoda, kamu lebih menawan daripada pihak yang lain, gitu ya. Makanya kenapa dia mau, ya. Mau dan berkeinginan sekali untuk menjalani hubungan bersama kamu, gitu ya. Terus di sini aku juga bisa merasakan, ya, bahwa orang ini pencemburu, ya. Dia ini orangnya pencemburu banget. Terkadang suka curigaan, karena terlalu dalam dia mencintai kamu. Sehingga membuat dia menjadi cemburu buta, ya. Membuat dia jadi cemburu buta. Terus, terus orang ini juga, aku melihat bahwa dia ini orangnya nggak bisa dibohongin, ya. Jadi kayak ketika kamu berbohong sama dia, memang dia nggak bisa langsung rontal marah. Tapi dia akan diemin kamu dalam kurun waktu yang cukup lama. Yang artinya berarti ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa. Di sini memang, ya, kamu ini memiliki aura, daya tarik tersendiri yang membuat dia bucim banget sama kamu. Ya, yang membuat dia merasa tergila-gila banget sama kamu. Bahkan yang aku lihat, ya, hati dia kepada pihak yang lain atau pasangan sahnya di sini, ya, aku merasa bahwa dia ini sudah kosong banget, gitu loh. Karena perasaan dia sudah teralihkan sama kamu, ya. Bukan berarti kayak kamu ini pelakor, ya. Bukan. Tapi kayak lebih ke arah, ya, memang karena aura kamu sendiri yang bisa memancarkan yang membuat dia ini tergila-gila sama kamu, gitu loh. Sebenernya kamu sadar, ya, bahwa sebenernya hubungan ini nggak bisa diteruskan, ya. Hubungan ini tidak bisa begitu banyak diharapkan untuk masa depan. Tapi orang ini juga nggak bakal bisa. Untuk kamu lepaskan. Karena di sini terlalu kuat energinya, ya. Energi kamu dan energi dia aja lebih besaran energi dia. Yang mengindikasikan bahwa orang ini begitu dalam, ya. Sayang dia kepada kamu. Cinta segitiga lagi, ya. Kalau di sini aku merasa, ya, memang selain, ya, selain kesibukan yang menjadi penghalang di dalam hubungan kalian, ya, memang kalian menjalani hubungan yang beresiko, ya, di sini. Aku melihat. Karena di sini yang aku lihat tuh lepas dari pihak yang lain, gitu, ya. Lepas dari, misalkan orang ini tuh misalnya posisinya single, gitu, ya. Dia nggak punya hubungan. Ya, nggak butuh waktu lama, pasti orang ini pengen seriusin kamu. Pengen menikah bersama kamu, menjalani hubungan sama kamu. Tapi berhubung, ya. Penghalangnya adalah salah satu di antara kalian sudah berstatus, ya. Jadi, ya, apa boleh buat, gitu, ya. Aku dan kamu hanya bisa menjalani hubungan sebatas ini, gitu, loh. Dan memang aku melihat kamu sama dia ini ada indikasi sekali, ya. Bahkan flashback ke belakang pun pernah sering banget putus nyambung. Putus komunikasi, nyambung lagi, ya. Putus hubungan, nyambung lagi, gitu, loh. Karena pada dasarnya kamu sama dia ini kayak rantai makanan, gitu, loh. Yang akan terus saling mencari, satu sama lain, gitu. Sekalipun memang aku melihat dia ini orangnya nyebelin, ya. Dia orangnya menyebalkan. Ya, tapi ujung-ujungnya tuh kalau kamu gak ada dia, ya, kamu gak denger suara dia. Pikiran kamu langsung bergejolak, merindukan dia banget, ya. Kayak gak bisa tenang, ngapa-ngapain, gak bisa enak, gitu, loh. Disini memang aku melihat, ya. Aku merasa bahwa disini ada energy justice, ya. Energy justice tuh kalau boleh jujur, ya. Harapan-harapan dia ke depannya tuh dia sebenarnya ingin sekali berani ngomong jujur kepada pasangan saya kalau seandainya ya ada pihak lain yang dia cintai, gitu, loh. Cuman aku merasa bahwa mungkin ini juga karena apa ya, nasihat dari kamu. Sehingga hal itu tidak dia lakukan, gitu, loh. Padahal disini aku merasa kalau boleh jujur tuh, ya, dia sebenarnya pengen, gitu, ya. Kayak pengen aku pengen pisah sama pasangan sahku, gitu, ya. Karena aku udah gak kuat lagi. Aku pengen menjalani hubungan dengan kamu, gitu, loh. Tapi kayak kamu ini selalu memberikan dia nasihat, kayak aku tuh gak ingin, loh. Kamu itu berpisah sama pasangan sah kamu, gitu, ya. Apapun yang terjadi itu ya tetap pasangan kamu, gitu, loh. Kayak kamu berusaha memberikan nasihat yang positif sehingga membuat dia jadi kayak yaudah deh, gitu, ya. Kayak membuat dia berpikir dua kali lagi, gitu, loh. Padahal jika dilihat ya, disini dia udah gak kuat banget, gitu, loh. Karena dia sudah banyak sekali berjuang, berkorban tapi perjuangan dan pengorbanan dia tidak dihargai sama pihak yang lain. Jadi dengan terpaksa ya wajar saja kalau dia lebih mencintai kamu daripada mencintai pihak yang lain. Kemudian aku tuh juga bisa merasakan ya kalau sebenarnya memang orang ini tuh gak bisa mengurangi kadar kecemburuan dia kepada kamu, gitu, loh. Karena sedalam itu cintanya dia buat kamu, gitu, ya. Saat ini sih aku merasa bahwa yang kamu alami yang kamu alami saat ini ya ada yang memang sedang kesel sama dia sedang sebel, sedang bete sama dia tapi dia gak mau kamu lepas, ya. Dia masih tetap ingin tetap terus terikat sama kamu apapun kondisi yang terjadi, ya. Dia cari-cari kamu memohon-mohon ya untuk bisa menjalani hubungan lagi bersama kamu, gitu. Karena disini kuat banget energinya, ya. Clarissa bisa merasakan ini energi yang begitu dahsyat, ya. Yang seolah-olah tuh kayak kamu bisa memulai tapi kamu gak akan bisa melepaskan ikatannya. Karena kayak ular piton, ya. Ini kayak ular piton. Sekali dia melilit kamu gak akan bisa lepas, ya. Kamu gak akan bisa lepas dari jeratan cintanya. Gitu. Karena disini menurut aku energi yang cukup kuat, ya. snek, energi ular, ya. Energi ular tuh energi yang bener-bener kuat banget. Gitu, ya. Siapa yang bisa memisahkan hanya semesta, ya. Aku melihat seperti itu. Wow. Disini aku melihat, ya. Sebenernya, ya. Aku merasa bahwa hubungan ini terjadi itu juga bukan kesalahan kamu semata. Karena aku merasa bahwa kamu pun juga sepertinya merasakan mendapatkan kespesialan atau kelebihan itu dari cara dia memperlakukan kamu. Gitu, ya. Sehingga kamu terbuai kenyamanan sama dia. Sedangkan dia ya mendapatkan apa yang dia cari itu ada di dalam diri kamu. Gitu, ya. Sehingga menurut aku tuh ya hubungan ini terjadi bukan salah siapa-siapa. Karena mungkin saja ya pasangan sekalian kurang bisa memperlakukan kalian secara tepat sehingga membuat kalian berusaha mencari kebahagiaan baru. Gitu. Terus juga disini sih aku melihat dia ini orangnya cerdik banget, ya. Dia ini orangnya cerdik banget. Ya, cerdik banget tuh apa sih? Ya, orang ini tuh orang yang gak bisa banget bikin kamu marah. Ya. Sekalipun ya, emosi kamu sudah meluap-luap, sudah memuncak. Tapi ketika kamu udah denger suara dia, ujung-ujungnya kamu bakal memaafkan dia, kamu bakal luluh. Ya. Luluh dibuat dia, gitu. Terus juga disini tuh orang ini punya seribu cara, ya. Agar kayak seolah-olah tuh kamu gak tegan banget sama dia, gitu loh. Padahal kalau sama yang lain tuh kamu bisa. Ya, tapi kalau sama ini orang, jujur ya, kamu selalu luluh, hati kamu selalu rapuh, yang ujung-ujungnya tuh kayak kembali di pelukannya. Gitu guys. Dan ini gak satu dua kali terjadi. Ya, ini berulang kali. Sering banget terjadi dalam kehidupan kamu. Gitu ya. Kemudian disini, ada di Eklistus ya. Aku sih merasa ya, pengaruh-pengaruh yang akan terjadi di masa depan. Ya. Memang ini tuh kayak, ya, bisa dibilang tuh bom waktu. Gitu ya. Karena aku merasa bahwa nantinya tuh akan ada pihak lain yang mencurigai hubungan kalian. Ya. sebenarnya bukan berawal dari mata kepala pihak lain sendiri itu sih. Tapi memang disini tuh ada pihak lain yang menginformasikan kepada pasangan sahnya. Gitu ya. Yang membuat pasangan sahnya itu jadi merasa curiga terhadap hubungan kalian. Jadi menurut aku tuh ya bukan aku membenarkan hubungan yang seperti ini. Tidak ya. tapi lebih ke arah kamu juga harus bisa lebih berhati-hati dalam melangkah ya. Apabila kamu gak ingin ya kedepannya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun juga kehormatan kamu jauh lebih berharga. Karena bagaimanapun juga ya kamu juga harus pikirkan harga diri kamu sendiri. disini ada kenik of feathers ya. Sebenarnya makna dari dia mencintai kamu ya atau hubungan ini terjadi ya semata-mata bukan karena kesalahan kalian masing-masing tapi memang ada dari pihak-pihak lain yang mungkin saja kurang bisa memperlakukan kamu secara tepat sehingga berusaha ya kamu ini mencari kebahagiaan baru mencari peralihan baru gitu ya agar ya bisa dibilang tuh untuk mengurangi rasa kejenuhan gitu ya dia gak bahagia dengan pasangannya sendiri dan kamu kurang merasa diperlakukan secara adil ya dari pasangan sahamu sehingga ya hal ini terjadi seperti ini mengalir begitu saja gitu ya ya disini aku melihat ya disini aku merasa banyak sekali mata-mata ya jangan mudah percaya ya sama jangan mudah percaya jangan mudah cerita kepada siapapun sekalipun orang itu udah kepercayaan kamu ya karena bisa saja itu menjadi bom waktu bagi kamu sendiri ya jadi bagaimanapun juga kalau memang hubungan kamu ini normal sih gak masalah tapi ini kan yang aku lihat hubungan yang sangat beresiko ya untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan saran dari aku ya kamu jangan terlalu show up ya tentang urusan pribadi kamu gitu loh karena yang Clarissa takutkan itu akan menjadi bom waktu bagi kamu sendiri gitu ya memang aku melihat orang ini tuh ada sedihnya sih ya gitu loh ya harapan dia tuh ya aku pengen setiap saat sama kamu seperti ini tapi jika dilihat-lihat itu rasanya gak mungkin karena aku menyadari bahwa aku sudah ada pihak yang lain atau mungkin saja ya kamu sudah ada pihak yang lain dan aku merasa bahwa kita ini kayaknya tidak bisa dipersatukan gitu loh kalau mungkin kita hanya menjalin hubungan seperti ini tuh masih bisa jadi kayak disini tuh ada kecemasan ya dia sadar bahwa dia bahagia ya berada di samping kamu tapi juga disini tuh ada rasa kesedihan yang tidak pernah dia ungkapkan ya mengenai kelanjutan hubungan ini ke depannya karena bagaimanapun juga aku bisa merasakan ya kamu pun juga sepertinya gak bisa meninggalkan pasangan sahamu ya dia pun juga sama gitu loh kalian harus sama-sama tersiksa ya terikat dalam ketidakbahagiaan seolah-olah seperti itu di masa yang akan datang ya disini ada pihak lain yang merasa cemburu ya sama hubungan kalian dan bagaimana cara menghadapinya ya sebisa mungkin kamu jangan terlalu apa ya kayak sebisa mungkin kamu harus membatasi gitu loh kayak cinta boleh tapi terlalu jangan gitu loh karena ini akan menimbulkan kecemburuan dari pihak lain gitu loh ya dari pasangan sekalian karena disini kalau sudah seperti itu itu sangat membahayakan ya bagi diri kamu sendiri ya kamu bisa menjadi pemangsa ya bagi pihak lain jadi untuk mengurangi hal itu kamu ke depannya kalau misalkan sudah tercium bau-bau kecurigaan maka segera secepatnya untuk kamu bisa mengurangi interaksi agar tidak terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan gitu kita lihat lagi ya sejujurnya perasaan dia pada kamu versus perasaan dia kepada pihak yang lain kalau disini sih aku merasa dia ini memang usianya dia lebih mudah daripada kamu gitu loh dan disini memang aku merasa bahwa seandainya gitu ya kalau boleh jujur dia setulus hati mencintai kamu gitu ya tapi berhubung disini yang dia cintai ya ada pihak lain yang menjadi pasangan sahnya jadi kayak orang ini tuh hanya bisa memberikan apa ya cinta tapi gak bisa terlalu berharap sama kamu gitu loh karena ya dia sadar bahwa ini gak boleh dilakukan gitu ya disini tuh aku merasa ya memang banyak sekali keterbatasan yang ingin dia lakukan kepada kamu sebenarnya tuh kayak orang ini pengen setiap saat menghubungi kamu tapi berhubung ya mungkin kamu atau dia sudah punya pasangan sah sehingga ya tersita waktunya gitu ya sebenarnya dia ingin sekali ajak kamu keluar gitu ya tapi berhubung keterbatasan masalah tadi status gitu ya jadi gak bisa gitu loh sebenarnya dia udah terlanjur nyaman banget ya sama kamu bisa dibilang tuh ya nyamannya dia ini gak setengah-setengah nyaman yang udah terlalu nyaman banget gitu loh bahkan disini aja yang aku lihat tuh ya kamu ini merasa gak cuma menjadi pasangan dia aja tapi kamu ini segalanya gitu loh karena memang kayak menurut aku kamu orangnya perhatian sama dia sering banget mengingatkan tentang kesehatan ataupun kayak kamu udah makan apa belum gitu ya sehingga merasa ya dia ini kamu spesialkan banget gitu loh itulah alasan kenapa dia gak bisa jauh dari kamu disini tuh aku melihat ya memang ya sebenarnya tuh orang ini begitu dalam banget mencintai kamu tapi yang aku rasakan tuh orang ini juga punya rasa ketakutan tersendiri takutnya dia adalah ya takut apabila dia terlalu dalam banget sama kamu karena saat ini aja yang aku lihat tuh dia udah dalam ya tapi udah terlalu dalam gitu loh tapi kayak orang ini tuh gak tau cara berpisah dari kamu gitu loh karena yang dia tau adalah cara mencintai kamu dan dia gak tau cara melupakan kamu jadi itu yang membuat dia merasa takut-takut apabila dia terlalu dalam gitu loh karena bagaimana penjuka kan hubungan ini hubungan yang salah gitu ya dan dia berharap sih bahwa ya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bisa menjalani kehidupan bersama kamu jadi bisa dibilang tuh sebenarnya ada doa ya yang dia panjatkan ya dikhususkan tuh buat kamu gitu loh kayak seolah-olah ya apabila memang kamu adalah jodoh aku aku percaya bahwa nanti semesta akan mempermudah jalan kita buat bersatu tetapi apabila kita ditakdirkan untuk menjalani hubungan yang seperti ini ya bagaimanapun juga ya aku akan tetap jalani gitu loh karena disini yang aku lihat tuh aku belum siap kehilangan kamu karena bagi aku kamu adalah segalanya kamu adalah bagian hidupku gitu ya memang disini aku merasa ya ada beberapa diantara kamu yang saat ini tuh sebenarnya sedang ada konflik batin ya sedang ada yang diem-dieman saling cuek-cuekan tidak saling tegur sapa ya ada juga yang mungkin menjalani hubungan yang begitu rumit ya tapi kamu juga sadar bahwa kamu gak bisa jauh dari hidupnya gitu loh jadi disini ada juga yang merasa terluka hatinya entah kamu atau dia tapi kalian masih sama-sama saling pencintai gitu loh memang ada juga yang tidak berkomunikasi tapi dalam waktu dekat ya akan terbuka pintu komunikasi tersebut ya karena ya ada yang gak tahan banget ya tidak tahan menahan rindu ingin segera bertemu atau komunikasi dengan kamu gitu ya memang aku melihat ya mungkin di masa lalu orang ini tuh kurang banget diperhatikan sama mantan-mantan atau masa lalu masa lalu dulu atau bisa juga ya orang ini dulunya pada saat masa dia single pada saat dia muda atau pada saat dia kecil orang ini kurang perhatian dari keluarga ataupun orang tuanya sehingga dia merasa ketika mendapatkan perhatian dari orang lain dia merasa bersyukur banget ya merasa disayangi dicintai ya sama kayak kamu memperhatikan dia jadi dari situlah akhirnya timbul benih-benih cinta gitu ya disini sih aku melihat ya di masa yang akan datang tuh akan ada beberapa ya yang mungkin tuh kayak ada sebuah fase dimana kayak kamu itu menyadari ya bahwa aku harus melepas dia walaupun ini berat tapi aku harus melepaskannya ya tapi yang akan kamu hadapi kamu akan kesulitan untuk melepas dia karena pada dasarnya kamu ingin melepas tapi yang satu gak bisa lepas dari kamu ya jadi ada juga yang merasa seperti itu bahkan ada juga yang aku merasa bahwa nantinya akan ada yang bersatu sama dia tapi bersatu ini dalam pernikahan siri ya ada juga yang nanti tuh ya bisa di bilang kamu sama dia akan tetap seperti ini gitu loh jadi disini tuh ya makna dia mencintai kamu semata-mata karena kamu memberikan perhatian ketulusan kasih sayang yang lebih yang belum pernah dia rasakan sehingga memicu atau memunculkan orang ini begitu dalam sekali ya dia sayang sama kamu gitu loh dan yang lebih parah aku melihat orang ini tahu cara mencintai kamu tapi dia gak tahu cara melupakan kamu wow jadi seperti itu dan yang jelas tuh aku merasa sebenarnya disini ada ya nantinya akan ada dari lingkungan kamu orang-orang yang ada di lingkungan kamu yang nanti tuh justru malah ngebelain hubungan kalian atau menjaga hubungan kalian gitu loh entah teman terdekat kamu entah keluarga kamu atau lingkungan kamu kayak seolah-olah itu bukan membenarkan tapi kayak lebih ke arah kayak melindungi berusaha merahasiakan hubungan kalian kayak yaudah deh aku akan bantuin kamu aku akan gak akan ngomong sama pihak yang lain atau pasangan sahamu karena kamu udah pernah berjasa sama aku gitu ya kamu udah pernah baik sama aku gitu sebenarnya disini tuh aku merasa kalau ini lebih ke arah energi kamu ya kamu kayak gak bisa terlalu berharap sama dia karena ya kamu sadar diri gitu loh tapi yang menjadi rasa ketakutan kamu ya rasa ketakutan kamu tuh kamu juga sebenarnya gak belum merasa siap apabila kamu dipaksa harus mengakhiri hubungan ini bersamanya karena ya masih begitu dalam perasaan kamu untuknya gitu ya masih begitu kuat yang akan terjadi di masa depan aku merasa bahwa orang ini tuh akan tetap terus berada di circle kamu ya dia masih akan walaupun mungkin saja ya kamu sudah kayak berusaha melepas dia dan dia sudah menemukan kebahagiaan baru tapi yang namanya bayang-bayang kamu itu masih ada di dalam dirinya dia dan gak menutup kemungkinan mengindikasikan bahwa orang ini nantinya akan jiwanya akan tetap terus terpanggil akan mencari kamu apapun yang terjadi gitu ya jadi seperti itu oke terima kasih banyak ya disini buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi yang positif ke dalam diri kalian Clarissa berharap video ini bisa menjadi energi yang positif baik kepada siapapun oke bagi teman-teman yang mau konsultasi berbayar yang mau personal reading atau coaching teman-teman bisa silahkan chat kontak bianya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok ini atas oke Clarissa pamit terlebih dahulu sampai jumpa di video selanjutnya dengan tempat yang berbeda bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati